Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rida Zahra Tunur Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Jadi teman-teman sekalian Pada hari ini saya berada Tepat di depan Salah satu rumah adat yang ada di Kabupaten Pantai Yakni Balak Lompoha Oh ya teman-teman Sebelum saya bercerita mengenai sejarah Balak Lompoha Terlebih dahulu Saya ingin bercerita Bagaimana proses pengambilan video di Balak Lompoha Langkah pertama yang saya lakukan adalah Meminta izin kepada penjaga Balak Lompoha Yang rumahnya hanya dibatasi oleh tembok dengan Balak Lompoha Setelah meminta izin Penjaganya yang bernama Keana meminta saya Untuk membeli sebungkus rokok Seharga Rp25.000 Untuk disimpan di dalam Balak Lompoha Sepertinya itu merupakan sebuah prasyarat Sebelum saya mengambil video di Balak Lompoha Rumah adat Balak Lompoha Merupakan kediaman seorang raja pada zaman kerajaan di Buta Toa Yakni Karaeng Pawiloi Yang memimpin kerajaan Bantaeng Pada tahun 1912 sampai 1947 Balak Lompoha terletak di Jalan Bolu Kampung Lantebung atau Ilalang Kelurahan Letak, Kecamatan Bantaeng Rumah adat yang satu ini Berbentuk rumah panggung Yang terdiri dari bangunan induk Dan bangunan tambahan samping sebagai serembi Bubungan atapnya berbentuk segitiga Dan terdapat anjungan berbentuk kepala naga Pada bagian depan Dan ekor naga pada bagian belakang Yang terbuat dari kayu Pada Balak Lompoha Atau rumah besar ini Sering diadakan berbagai acara adat Selain itu Di rumah adat ini Juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan Sejumlah benda pusaka Di antaranya Baju rantai untuk perang Trisula Payung raja Keris Pembak Perhiasan Dan benda-benda lainnya Sayangnya Tidak sembarang orang bisa melihatnya Kecuali keturunan raja Atau karaeng Konon Rumah tua itu Pernah menjadi tempat tinggal Turun-temurun sejumlah raja Menurut salah seorang tokoh Budayawan bantaeng Andi Rahmat Atau karaeng dode Balak Lompoha pertama kali Dibangun di Embaya Kalimbau Pada masa pemerintahan Kareng Panawang Tahun 1877 Sampai 1913 Miniaturnya seekor naga Kepala dan ekor naga itu Diartikan bahwa Rumah itu yang tertinggi Dan tidak ada yang menyerupainya Menurutnya Sejumlah arsitektur rumah adat itu Memberikan gambaran Beberapa peradaban Yang masuk silih berganti Di bantaeng Di antaranya adalah Tiang berbentuk segi delapan Atau oktagon Bentuk tiang itu Disebut sebagai pelambang Delapan arah mata angin Yang diketahui Sebagai jejak Masuknya ajaran Hindu Keturunan raja bantaeng Menjaga dan memelihara Balak Lompoha Mereka tetap Mempertahankan Sesuai aslinya Oke teman-teman Sekian perjalanan kita hari ini Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan kita semua Video ini Dibuat sebagai Pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan ilmu sejarah Fakultas ilmu sosial dan hukum Universitas Negeri Makassar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!